Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di pada video sebelumnya kita sudah menerangkan tentang yaitu investasi di bibit yaitu dengan reksadana SBN obligasi atau stable earn ini terbaru dan saham ya produk-produk ini adalah nama-nama beberapa produk ya ini yang sebut dengan saham tapi disini juga SBN boleh dikatakan dengan produk jual beli saham ya teman-teman karena kita tidak bisa membuatnya SBN saja seperti itu oke bang bagaimana cara untuk membeli surat berharga negara nah disini adalah cocok untuk teman-teman ya nomor 1 untuk PNS teman-teman ya nomor 2 untuk karyawan nomor 3 ini untuk orang-orang yang benar-benar pembisnis handal yang sudah mendapatkan pendapatan tetap ya seperti itu jadi disini ada 2 metode ya karena PNS ini pekerjaannya tetap gajinya juga tetap terus untuk karyawan yang kerja di PT biasanya ada kontrak sama ada yang bekerja tetap juga ya nah untuk pengusaha biasanya ini bisa berdampak ya itu sama dengan pengusaha kita nggak tahu ya penjualan barang ataupun pendapatannya tetap atau tidak karena yang penting sudah punya SPT tahunan ya teman-teman nah maka dari itu disini cocok untuk membeli surat berharga negara nah disini investasi untuk siapa aja bang nah terkecuali saya di video kali ini untuk menerangkan surat berharga negara jadi kalau misalkan teman-teman ya membeli produk saham atau produk surat berharga negara di bibit ya teman-teman disini bakalan ada notifikasi langsung live ya yang artinya ini penjualannya sedang berlangsung nah misalkan minimal deposit berapa bang nanti saya akan menjelaskan ya teman-teman ya disini ada produk obligasi ada SBN ya nah kalau obligasi ini dapat dijual kapan saja pasit income tetap dan lebih tinggi dari deposito misalkan deposito bank ya disini returnnya beda-beda ada 5, ada 6, ada 3 tapi tetap yang namanya teman-teman ya pembelian saham itu ada beberapa mungkin ada pajaknya ataupun berapa naik turun ya seperti itu tinggal kita bisa membeli pasar-pasar saham yang bagus ya nah apabila teman-teman masih pusing untuk membeli saham dan masih pemula ya disarankan menurut saya membeli surat berharga negara yang risiko relatif sangat rendah ya dan disini aman dan dijamin oleh negara oke disini ada produk yang sedang live yang artinya yang tersedia ya ini berlangsung dan ini juga berlangsung kalau ini untuk mendatang ya nah disini ada keterangan kuota nasional tersisa 90% berarti 90% tersedia untuk nominal harganya 2M mungkin ya nah terus disini untuk kuota tersisa 91.000 bedanya apa bang disini ST012T4 atau T2 ya kalian klik dulu ya disini perbedaannya itu nama produk ya teman-teman disini ada produk SBN suku bunga tabungan ya dengan sariah teman-teman disini tarolnya itu 2 tahun ya jadi selama 2 tahun ini tidak boleh ditarik ataupun diambil yang namanya seperti deposito ya nah disini ada hasil imbal per tahun yaitu 6,4% nah dengan rata-rata pembelian disini untuk minimum pembeliannya itu 1 juta maksimum 5M ya teman-teman untuk tipe kuponnya disini ada plotting with floor penerimaan kupon ataupun penerimaan bunga imbalan itu bulanan ya untuk tanggal bayar kuponnya itu setiap tanggal 10 per bulan nah untuk ketentuannya disini sudah ada ya teman-teman periode 25 April jam 9 sampai 5 Mei 2025 jam 10 karena ini periode yang dilakukan oleh ketentuan produk ini nah teman-teman minimum pencairan disini 1 juta maksimum pencairan maksimum pencairan artinya bisa ditarik 50% dari pembelian ya seperti itu ya tanggal pencairannya itu tanggal 10 Mei contoh untuk simulasinya sudah ada disini teman-teman ya kalau misalkan kalian investasi 100 ribu maka tingkat imbal hasil kupon 6,4% dari total seluruh saham yang tersedia di ST012 ini atau total produk yang terjual atau disediakan dananya ya jadi disini untuk laba sama dengan laba pendapatan ataupun dibagi hasil sama dengan 6,4% untuk labanya berarti ini produknya itu bagus ya teman-teman untuk kupon per bulan 479 ribu ini apa bang? ini adalah nilai dari laba penjualan misalkan kalau teman-teman per bulannya akan mendapatkan 479.970 nah kalau modal investasinya 100 juta nah total kupon yang didapatkan yaitu 11 juta teman-teman ya jadi total aset yang akan didapatkan sama modal ya 111.116.710 rupiah nah disini sayangnya sudah ada dan sudah dipotong oleh pajak 10% ya nah makanya disini banyak sekali produk-produk obligasi ataupun yang lain saham ya kadang-kadang di Indonesia itu pajaknya lebih tinggi jadi kita bisa mengkalkulasikan mana yang lebih baik ya nah disini tentang SBN yaitu teman-teman ya jadi SBN itu adalah obligasi negara yang khusus untuk investor retail kalau investor itu adalah penanam modal ataupun pemilik investasi saham ya contohnya kita mau investasi ke produk ini untuk pembaraian kupon itu 100% aman ya nah dapat kupon setiap bulan pajak SBNnya 10% ke pemilikan SBN aman tercatat di KSEI ya kalian bisa cek di KSEI nanti mungkin datanya bakal ada ya jadi platform bibit hanya mewadahi untuk bertransaksi membeli saham-saham ini ya boleh dikatakan saham ataupun produk ya sama aja oke ini tenornya 2 tahun misalkan disini teman-teman punya dana 5 juta ya itu gak apa-apa teman-teman ya misalkan seperti ini kalau misalkan 5 juta ya teman-teman investasi disini maka kupon per bulan itu lumayan ya 23.000 per bulan total yang akan didapatkan itu sebesar 555.000 selama 2 tahun ya boleh dikatakan ini untung banget karena dari imbas hasilnya 6,4% ya teman-teman daripada mungkin teman-teman yang belum mahir ya itu nomor 1 yang higraise misalkan untuk trading ya ataupun nanam trading saham atau jual beli saham itu lebih tinggi resikonya ya teman-teman kalian harus melihat beberapa grafik pertumbuhan naik turunnya ya antara bulis ataupun beris seperti itu ya nah kalau disini di SBN kalian tinggal beli produk ya simpan uang disini langsung nikmatilah hasilnya nanti setelah 2 tahun seperti itu ya kalau misalkan ini 1 tahun tiba-tiba tutup oh itu gak bisa ya karena ini kalau udah 2 tahun tetap dicatatnya bakalan 2 tahun teman-teman tenornya tidak bisa dirubah sesuai dengan kebijakan negara yang sudah dipublikasikan oleh produk-produk ini ya nah periode pembelian berakhir pada 29 Mei jadi teman-teman ini kalau sebelum 29 Mei produknya sudah habis ini tidak bisa dibeli ya karena kuotanya disini akan terbatas nah masalahnya banyak sekali orang-orang yang mau investasi tetapi tidak tahu ya ya makanya disini produknya hanya dibeli oleh investasi investasi yang sudah biasa membeli produk saham ya nah untuk di aplikasi bibit ini biasanya untuk memodal-memodal yang berapa kalangan menengah ke atas ya misalkan seperti itu kalau misalkan kalangan atas lagi itu berbeda lagi ya mungkin platformnya ada disini juga ataupun beda ya nah disini bibit hanya membelisitasi untuk platform jual beli sahamnya kalau misalkan ibaratnya deposito di bank ya teman-teman di bank sebesar 5 juta rupiah kalian simpan selama misalkan 5 tahun nah itu imbal hasilnya mungkin rata-rata kurang dari 6% seperti itu ya teman-teman karena mungkin bank itu lebih mementingkan dari pendapatan dari bank itu sendiri ya berbeda dengan produk-produk saham seperti itu oke meskipun produk blue chip ataupun beberapa produk yang misalkan 5 bank terbesar di Indonesia kalian bisa menanam modal disana ataupun berinvestasi disana tapi kalian juga harus memperhatikan dengan pembelian yang sedang berlangsung ya nah sebelum membeli perhatikan dulu waktu turun kalian beli nanti tinggal tunggu berapa tahun ya ataupun berapa bulan dulu untuk mengetahui imbal hasilnya berapa oke disini untuk transaksinya mungkin seperti itu kalau misalkan investasi sebesar 5 juta kalian akan mendapatkan 555.000 ya kalau kalian klik beli nanti disini juga ada beberapa fiturnya teman-teman ya minimum pembelian kalian bisa langsung isi misal 10 juta kalian klik beli sekarang seperti ini ya kalau kalian misalkan mau dibeli disini sudah ada sisa kuota investornya ya dan suku tabungannya seperti itu teman-teman oke untuk produk lain yang seri A biasanya ST T4 disini produknya itu selama 6 atau 4 tahun untuk imbal hasilnya rata-rata 6,5 ya teman-teman nah kita hitung aja disini untuk perhitungannya hampir sama kayak yang tadi ya kalau tadi kan teman-teman investasi sebesar 5 juta ya kita klik 5 juta lagi nah imbal hasilnya kira-kira seperti ini teman-teman ya nah untuk kupon per bulan 24 ribu total investasi 5 juta nah keuntungannya disini yaitu 1 juta teman-teman ya nah keuntungannya itu 1 juta lebih karena ini 4 tahun teman-teman ya nah total kuponnya itu 1.158.000 yang akan didapatkan oleh kalian selama 4 tahun nah jadi mau ngambil yang 4 tahun apa 2 tahun nah disini ada pilihan ya nah produk ini sangat langka ataupun bukan langka ya karena produknya sudah ada jadwal pembelian penjualan sesuai dengan market IHSG ataupun beberapa saham pasti ini berhubungan ya teman-teman oke disini untuk mendatang masih lama ya Juni Agustus September masih produknya masih lama untuk dibeli ya disini ada tulisan PIX atau Plotting with Plot itu berbeda-beda ya kalau PIX biasanya imbal hasilnya itu lebih tinggi seperti itu teman-teman ya boleh dikatakan seperti itu oke itu untuk pengertian pembelian saham atau SBN di aplikasi bibit jadi ini yang paling mudah untuk pemula cocok sekali ya teman-teman daripada menyimpan uang di rumah 5 juta mending kalian simpan disini tinggal tunggu labah hasilnya seperti itu saja ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh